Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sang Sejati Dahulu Rasulullah SAW berdaqwa Dimulai dari iman dahulu baru syariat Iman itu letaknya di hati Dan syariat itu letaknya di perbuatan Ilmu itu ada dua macam Ilmu batin di dalam hati itu yang sangat bermanfaat Apa manfaatnya? Hatinya tidak merustakan apa yang telah dilihatnya Saya umpamakan jika kita berjalan di tempat yang sangat gelap Lalu lewatlah seekor ular Apakah kita bisa melihatnya? Sudah pasti tidak bisa melihatnya Begitulah batas kemampuan mata zahir kita Untuk bisa melihat di tempat yang gelap Kita membutuhkan alat bantuan Misalnya kita membawa lilin Saat kita jalan dengan diterangi lilin Lalu lewatlah seekor ular Apakah kita bisa melihatnya? Sudah tentu kita bisa melihatnya Karena ada cahaya Cahaya yang bersinar dari lilin tersebut Cahaya itulah yang bisa membedakan Mana yang baik dan mana yang buruk Dan mana yang salah dan mana yang benar Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang putak Tetapi yang putak ialah hati di dalam dada Cahaya itu letaknya di hati Hati orang yang beriman itu bersih Di dalamnya ada pelita yang bercahaya Saudaraku Di dalam kehidupan ini Hati membawa peranan penting Disebabkan hati kita bisa berkasih sayang Namun disebabkan hati pula kita bisa memfitnah Menyalah-nyalahkan orang lain Padahal kita sendiri yang salah Disebabkan hati Orang bisa berakhlak karimah Bersopan santun Berbudi yang lohur Disebabkan hati pula Orang bisa bercerai-berai Disebabkan hati juga Kita bisa menegakkan kesatuan Dan persatuan Namun umat Islam saat ini Kebanyakan tidak mempelajari Soal hati ini Akibatnya hatinya kotor Suka membenci Senang marah Karena hatinya tidak sabar Mudah sekali diandu domba Inilah pentingnya ilmu hati Atau ilmu tersawuf Allah menjadikan tubuh manusia Dengan dua kejadian Yaitu tubuh yang kasar Dengan tubuh yang halus Tubuh yang kasar dikatakan Jasad manusia Sedangkan tubuh yang halus Dikatakan ruh manusia Jasad manusia dimengerti Sebagai diri yang zahir Sedangkan ruh manusia Dimengerti sebagai diri yang batin Sesuai dengan Berman Allah Dan menyempurnakan untuk menikmatnya Zahir dan batin Ingat yang dilihat Allah adalah hati kita Sesungguhnya Allah tidak melihat pada tubuh Dan rupamu Tetapi Ia akan melihat pada hatimu Kalau diri yang zahir ini berbuat Maka dikatakan amal syariat Sedangkan Kalau diri yang batin ini berbuat Maka dikatakan amal hakikat Bersyariat tanpa berhakikat Ibarat tubuh tak bernyawa Sedangkan berhakikat tanpa bersyariat Hukumnya batal atau tidak sah Apa yang dikatakan amal syariat itu Setiap kita beramal Atau berbuat Alatnya ada tiga macam Yaitu Kolbi Kauhli Dan Fikli Hati Ucapan Dan Perbuatan Amal syariat ialah Kauhli dan Fiklinya Ucapan Dan Perbuatannya Amal syariat itu dapat didengar Dan dapat dilihat Apa yang diucapkan dapat didengar Dan apa yang dikerjakan Dapat dilihat Jadi jika kita belajar Cara membaca Dan cara bagaimana sholat Maka itulah yang dikatakan Amal syariat Amal zahir Atau amal Diluar namanya Lalu mana yang dikatakan Amal hakikat itu Yaitu Kolbi Saya beri contoh tentang aturan sholat Adapun rukun sholat Ada tiga belas perkara Yang wajib Rukun tiga belas takluk Sama rukun Kolbi Kauhli Dan Fikli Rukun Kolbi Takluk pada sifat sama Apa yang diucapkan nabi Di dalam sholat Dapat didengar Ada hadis-hadisnya Rukun Fikli Takluk sama sifat basar Apa yang dikerjakan nabi Di dalam sholat Dapat dilihat Ada pula hadis-hadisnya Rukun Fikli Takluk sama sifat basar Apa yang dikerjakan nabi Di dalam sholat Dapat dilihat Ini pun ada hadis-hadisnya Lalu Hadis nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tersebut Menjadi aturannya Menjadi syariat Sampai sekarang Sedangkan rukun Kolbi Takluk sama sifat ilmu Apa isi hati nabi Tidak akan ada yang tahu Kalau tidak punya ilmunya Jadi fungsi Kolbi Ialah untuk mengerti Apa tujuan Dan makna perintah Daripada nabi Sehingga kita bisa memahaminya Jadi amalan Kolbi Yaitu amalan yang berkaitan Dengan lidah Contohnya Subhanallah Alhamdulillah Membaca ayat Bersolawat Mengucapkan kata-kata yang baik Dan lain-lain Amalan Fikli Yaitu amalan berkaitan Dengan tubuh manusia Contohnya berdiri Ruku Tawaf Sa'i Dan lain sebagainya Kemudian amalan Kolbi Yaitu amalan yang berkaitan Dengan hati manusia Inilah amalan yang tidak dipelajari Oleh Islam masa kini Namun Islam zaman sekarang Kebanyakan yang dipelajari Hanya cara membaca Dan cara berbuat Di dalam surat pun begitu Yang dipelajari Hanya cara berbuat Dan cara membacanya Pada akhirnya Tubuhnya sujud Dan tidak hanya membaca Namun surat itu Tidak menyentuh hatinya Ilmu Qawli Kita pelajari untuk apa Supaya kita pandai Memuji Allah Ilmu Fikli Kita pelajari untuk apa Supaya tahu Tata cara menyembah Allah Sedangkan ilmu Qawli Kita pelajari untuk apa Supaya mengenal Yang kita puji Dan yang kita sembah Kalau pelajaran kita Hanya sebatas Ucapan Dan perbuatan Ingatlah Allah tidak bisa dikenal Dengan ucapan Dan perbuatan Allah tidak bisa Pula dilihat Dengan mata kepala Allah tidak bisa Didengar Dengan telinga Allah tidak bisa Dirasa Dengan lidah Dan Allah juga Tidak bisa diraba-raba Dengan tangan Dia tidak bisa Dicapai oleh Penglihatan mata Wallahu'ala Mubilso'ab Sekianlah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh